Oke, kita mulai lagi Kelanjutan cinta Zodiac Scorpio Kelanjutan cinta Zodiac Scorpio Kelanjutan cinta Zodiac Scorpio Yang pertama disini ada Queen of Wands Beberapa dari kalian ya Karena ini adalah energi umumnya Kalau kalian ingin personal reading Silahkan hubungi saya lewat nomor WhatsApp Yang akan saya tampilkan di kolom deskripsi ya Jadi ini tuh energi banyak orang Jadi bisa resonate kamu Bisa juga resonatenya di Zodiac Scorpio-Skorpio yang lain Oke, sesuaikan saja dengan yang kalian Sudah kalian mewati atau yang sedang kalian hadapi Yang akan datang ya Kalau yang baik-baik diaminkan Yang kurang baik Dijadikan gambaran saja untuk kamu antisipasi ya Jadi yang pertama disini ada Queen of Wands ya Kalau kalian mungkin pasang kalian ini Ego ya Mungkin agak jutik dikit ya Dan sulit diatur gitu Tetapi kalian masih tetap ingin Menjalin hubungan ini Walaupun Ya bagi dia Kamu tuh sudah tidak aksesuai hati dia Atau bagi kamu Kamu sudah mulai terkuda dengan yang lain juga Atau Ya ada yang kamu sembunyikan Atau ada yang dia sembunyikan ya Saya ceritakan dulu ya Kisah kalian Kemudian nanti Kita tarik kesimpulannya Untuk kelanjutan cinta kalian ya Scorpio Terlalu banyak argumen Pertentangan Mungkin dia adalah Pasangan kalian ini adalah Pribadi yang Cukup apa ya Emosional gitu ya Tinggi gitu Dari tinggi Dari tinggi Tempra gitu ya Tapi dia tuh ngotot banget ke kamu Ya Atau bisa vice versa Kamulah Yang Ngebet banget cinta kamu tuh sama dia Walaupun dia begitu cuek sama kamu Ya Dia tuh Kamu tuh merasa seperti Diabaikan gitu sama dia Ya Kamu berusaha bertahan dalam hubungan ini Walaupun kamu merasa Terlalu banyak yang Dia lakukan kepada kamu tuh yang Seolah-olah yang mempermalukan kamu gitu Ya Atau Orang-orang di sekitar yang tidak mendukung Hubungan kalian yang Tapi kalau kamu tuh berusaha banget untuk Tetap main-megang dia gitu Ya Karena apa? Cinta Cintanya kamu tuh gak baik banget sama dia gitu Padahal dia tuh cuek Nyantai aja Lebih fokus ke diri dia Ibu juga Itu kamu merasa Seperti Kecewa Sedih ada ya Kamu juga sudah cukup memberi yang terbaik kepada dia Tetapi Sekali lagi Dia seperti Mengabaikan kamu gitu Ya Tidak mengindahkan gitu ya Jadi Ada banyak kesedihan yang kamu pendam disini Lentara kamu pengen move on Tapi kamu masih berharap Terus sedih banget ya Kisah kamu ini Skrip ya Jadi kalian tuh Masih Punya harapan penuh Pada dia Walaupun beberapa kalian mungkin Ada hubungan LDRan disini Atau Dibatasi oleh jarak ya Mungkin kamu ini Sedang berada di tempat kerja ya Atau Di luar kota lah ya Kamu berusaha terus terkoneksi dengan dia melalui Komunikasi Beberapa dari kalian itu Cinta kalian ini Tidak direstui oleh orang tua Atau Ada Saudara dia yang Dia menyukai kalian Atau bisa Kamulah yang Orang tua kamu Atau keluarga kamu Yang tidak merestui Kehomongan kamu dengan dia Beberapa dari kalian ini Adalah cinta segitiga Ya Ada juga yang masih Punya Hubungan Resmi Tapi Mengadakan orang ketiga Disini kalian mulai Gimana menarik diri Mulai Sadar diri Salam rahayu kembali Ya Hadir lagi pun Welcome Nyimak Nyimak Sebenarnya Larisan Apun keluarga dia Tidak merestui Akhirnya Kamu tuh Milih untuk Healing Menarik diri Beberapa dari kalian Pengen Ya udahlah Ikuti aja Skenaryonya Tuhan Ya kita bisa apa Kalau Tuhan sudah menampilkan Seperti ini Bisa cinta saya Perjalanan cinta saya Seperti ini Ya udah Saya bisa apa Saya tidak bisa pasrah Berdoa Semoga ada Keajaiban yang terjadi Sehingga Hubungan ini Masih bisa berlanjut Seperti itu Ya dia tuh Lambat ya Ke kamu Dia stagnan ke kamu Karena mungkin Terikat dengan Keluarga atau Gesakan orang Bagi dia Yang tidak merestui Jadi dia tuh Sebenarnya Dia pingin ya Dia kangen Ya Pingin nyambalin kamu Pingin Mengajak komunikasi Dengan kamu Tapi Ya itu tadi Beberapa dari kalian tuh Dia lebih mudah Berapa dari kalian Usianya Sehingga dia tidak mampu Mengambil keputusan sendiri Ya Dibergantung kepada orang tua juga Ya Dan beberapa dari kalian Dia sudah memiliki pasangan lain Tetapi masih Connect sama kalian Gitu Jadi sebenarnya dia mengadakan Orang ketiga Tapi Hatinya tuh tertutup Dari kedua orang ini Karena kenapa Ada hal lain yang dia fokuskan Gitu Ada yang lebih penting Gitu Ya walaupun Beberapa dari kalian tuh Dia fokusnya ke kamu Tapi karena terpengaruh oleh Hambatan-hambatan tadi Gitu Makanya Dia berusaha menjalani hubungan dengan yang lain Hati masih Dia masih Tertuju ke kamu Tapi Diam-diam dia mengadakan hubungan lain juga Yang itu di belakang kamu Aku dengan mantanku sama Scorpio Jujur aku belum Bisa move on bone Dalam hati aku masih mengalakkan Di kembali Iya Ada beberapa dari kalian juga Scorpio Kalian berusaha mengadakan Seseorang yang lain Tetapi Fokus kalian tuh Masih di Orang ini Sekalipun Kalian sering bertemu dengan orang yang Samping berdiri dengan kalian Tapi Fokus kalian masih bertuju kepada Dia juga Ya Jadi kalian tuh seperti menutup hati kalian gitu Berusaha move on Tapi gak bisa-bisa Berusaha mencari yang lain Tapi juga gak bisa-bisa Jadi senang Nampain Hati keren itu terbungkus dengan Apa ya Berkecamuk antara keraguan dengan Keinginan kalian Aduh sedih banget ya Jadi ini tuh Kalau ada yang menjalankan hubungan segitiga Ada yang kita gunakan Tetapi masih Main-main cinta di luar gitu ya Kalian hanya akan menjadi korban gitu Ini akan sangat menyakitkan ya Namun Alam semesta memberikan kamu Hal ini terjadi kepada kamu itu Semata-mata untuk kamu Belajar gitu Belajar dan berubah Lakukan perubahan Sesuai dengan apa yang kamu pelajari Agar Apa yang sudah kamu alami itu Menjadi pelajaran yang Nanti Kedepan Kamu gak mudah lagi Menjadi Keuangan cinta lagi gitu Ini kartu The bottom of the dead Kalian tuh pengen banget ya Menghubungi dia Tetapi dia itu Seperti Dia biasa aja gitu Ngurusnya ketemu tuh Karena dia Ada sih sesuatu yang dia cintam gitu Jadi dia tuh biasa aja Kamu yang ngebet Ada yang ngebet banget cintanya Pingin mendobrak gitu Halangan atau rintangan kalian ini Apa Ampatan kalian ini Pingin rasanya kalian tuh Gimana sih Saya Kalau bisa sih Kamu bujuk orang tuanya Untuk merustui hubungan kalian Karena kalian merasain Ada cinta sejati kalian Ada Escorp Cups disini Namun beberapa dari kalian ya Lebih memiliki pasrah Itu ya Pada Tuhan Ada yang sudah saling beli disini Ya Mungkin karena perbedaan kalian itu Tentang Kerjaan Ya Tentang pula hidup Ya Apa yang namanya tuh Perbedaan apa ya Taraf hidup gitu ya Membuat kalian tuh merasa Seperti direndahkan gitu Ini tuh sedih banget ya Jadi kalian mau maju Gak bisa Ngebet juga tertahan Ya Pendam juga sakit gitu ya Sebentar ada orang Ada tamu Ini tuh hubungan yang gimana ya Cukup toxic juga ya Karena Karena Di satu sisi Dia mendengarkan keluarganya Dia berjuang juga Tetapi tidak seperti kamu Kamulah yang lebih berjuang dengan dia Belumnya juga ya Tapi Kalian Scorpio Kalian tidak Putus harapan Kalian masih yakin gitu Masih Berharap bahwa Hubungan ini Pasti bisa direstui Ya Kalian masih Berjuang gitu ya Masih berusaha Ya Apapun halangannya Rendering tangannya Kalian masih Berharap benar Bahkan Seperti Masih motot gitu ya Beberapa aja Halo Frankie Capricorn udah Eh Iya Capricorn tadi Pertama Udah tadi Saya bacain Pas mau maghrib tadi Saya sudah bacain Saya sudah upload Ya Kalau mau personal reading Silahkan Contact saya Lewat Nomor whatsapp saya Yang ada di kolom deskripsi Ya Nanti nonton aja Kalau mau ikutin Silahkan Tapi kalau Capricorn Sudah saya upload tadi Live juga Untuk selanjutnya Hubungan kalian Aduh Ini kartu tuh Kartu ini tuh Toxic semua nih Saya sakit lagi ya Saya cari tau Untuk kalian Gak bisa Gak bisa Terlanjutan nih Karena ini Energinya Fuxit semua Sampai jumpa Sampai jumpa hai 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 halo jadi tidak semuanya personal reading saya baca secara pribadi terus kalian aja akan kontak saya di WhatsApp ya akan ada kabar baik untuk kalian ya dari semesta ya nanti kalian akan mendapat kabar ya tentang hai 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 karena mereka mungkin atau semesta atau keluarga mereka ya atau sekirakan semesta membuat mereka tuh merasa kasihan gitu sama kalian ya karena mungkin kalian begitu menyayangi anaknya gitu mereka merasa seperti buat apa sih kita melarang mereka kalau mereka saling sayang kalau itu bisa membuat anak kita happy udah ada kesadaran deh dari pihak keluarganya jadi akan ada fase akhirnya sebuah fase akhir namun ada juga fase awal gitu fase awal untuk keberlanjutan umur kalian beberapa dari kalian mungkin dia akan menjalin koneksi kembali dengan kalian yang mungkin menawarkan hubungan lagi ya atau beberapa dari kalian akan mendapatkan seseorang kabar atau berita baik tentang ketika kamu mulai melepas yang toksik tadi kalian akan mendapatkan seseorang yang lebih baik gitu karena semesta telah memberikan itu dan orang yang akan ditemukan ini adalah orang yang yang bisa mendengarkan tulis kisah kamu ya akhirnya kamu kedatangan orang ini membuat kamu tuh bisa melupakan masa lalu kamu yang buruk itu gitu ya akhirnya kamu itu merasa ya bersyukur ya untung aja ya untung aja tadinya saya tuh nggak maksa untuk tetap dengan orang ini yang tadi kamu berjuang banget sama dia tapi dia nya stagnan ya ketika dia melihat kamu dengan orang baru ya di sini dia merasa ya nggak ada jalanannya kecuali diam dan menahan gitu rasa ada yang merasa malu juga ya karena demikian kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia mungkin yang kamu dapatkan orang baru ini tuh lebih eh sedikit dewasa dari tadi dan ini tuh yang baru ini tuh dia cukup ejaksana ya hmm cukup dewasa gitu atau dengan mengenal orang baru ini kamu menjadi manusia yang lebih dewasa gitu kamu menjadi pribadi yang lebih tenang dan beberapa dari kalian itu ya kamu tuh sudah sepertinya sudah siap gitu apapun yang terjadi ya kamu pasrahkan dan kamu siap berjalan ke depan ya nggak kamu sudah punya kereta perang disini seperti kamu sudah memiliki kekuatan efek dari pelajaran ini sudah kamu pasti dari pengalaman toksik kamu itu tadi jadi kamu sudah menjadi pribadi yang lebih kuat ya dan walaupun ada cinta baru kamu tuh sudah nggak mudah lagi untuk jatuh cinta atau bakteran sama orang baru gitu jadi kamu tuh sudah punya kekebalan hati gitu eh kalaupun kamu dirayu lagi sama orang-orang kamu tuh sudah punya eh pamin hati gitu kamu udah nggak mudah lagi untuk di perbudak dengan cinta dia ya eh disini keadilan akhirnya berpihak kepada kamu apa yang tidak kamu dapatkan di bulan-bulan sebelumnya bulan cinta kamu ya disini ada justice jadi keadilan sudah berpihak kepada kamu dan beberapa dari kalian akan mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan ya jadi apa yang tidak kamu dapatkan kemarin ketidakadilan dalam cinta kali ini kalian akan mendapatkan keadilan dalam cinta saya merasa kalian akan move on ya kalian bisa move on disini karena dalam cinta memang untuk kalian untuk terbebas dari hubungan yang tak pasti di bottom of the deck nya ada six of sword ya jadi kamu akan bisa move on ayo dong happy iya 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 kekuatan kekuatannya disitu usia amin iya karena yang penting disini itu ya kamu sadar ya bahwa sesuatu yang memang sudah harus terjadi ya harus kita terima gitu kita gak boleh memang satan apa alam semesta untuk menghentikan gerakannya gitu menghentikan tugasnya gitu nah dari situasinya seharusnya sudah bergantung paham kan jadi anggaplah ini tuh dukungan ada yang orang tuh bahkan sampai mati mereka tuh gak melupakan mantannya karena itu dari dia sendiri itu artinya dia menyaksa dirinya sendiri akhirnya dia menjalani hubungan yang baru tapi kita bahagia mendingan gini deh happy 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 ajalah nangisya lalala cuicuik sajalah osyalalala jadi tuh kamu jangan terlalu menyendiri ya kamu berdoa ya kamu eh pasrah ikhlaskan dan pasrahkan dan lupakan ya 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 seperti itu ya percayalah bahwa yang penting kamu sudah memberikan yang terbaik kepada dia ya eh kalau kita sudah sampai ke satu fase ya eh kita harus eh kalau tidak mau ada akhir yang harus kita eh lupakan karena kita sudah harus masuk ke fase baru gitu ya jadi kalau kita masih membawa membawa bawa apa energi toksik kita otomatis kita sudah masuk ke fase baru tapi pikiran kita masih di sana di masih tertinggi ya ya gimana ya jadi mendingan kamu berduli kepada diri kamu buat diri kamu happy ya eh eh daripada kelulusi berpikiran dia berjuang demi dia tapi dia nyantai-nyantai aja ya karena dengan eh perubahan kamu ini kamu eh ikhlas menerima kenyataannya ya bahwa memang ini sudah harus berakhir ya eh setelah kamu hilang nanti kamu akan merasa ringan untuk melangkah oke eh diri kamu yang baru gitu menerima apa ya menjalani menjalani eh kehidupan diri kamu yang lebih baru gitu nah dari situlah aurat kamu aurat positif kamu terpencar dan menarik eh memancarkan energi positif yang akan menarik orang-orang baik ya orang-orang positif untuk datang ke kepala kamu dan dari situlah pula eh energi positif yang kamu pencarkan justru akan eh membawa kamu untuk eh mendekatkan orang-orang yang lebih baik gitu ya latihan move on ya harus berusaha untuk yang penting gini lah sebelum kamu melakukan ritual move on itu kamu harus akui dulu kekuasaan Tuhan bahwa Tuhan tuh mahakuasa bahwa Tuhan tuh berhak merubah sesuatu dalam kehidupan ini ya eh apa yang kita eh apa ya apa yang kita tidak mau kalau Tuhan sudah sudah walaupun kamu berkejutan dengan keras kalau Tuhan sudah hmm apa ya hmm menakdirkan kamu untuk harus menakdirkan itu ya kita punya kuasa apa karena Tuhan tuh lebih tahu loh hmm apa ya hmm dampaknya seperti apa kalau kita berkandis itu Tuhan lebih tahu loh kalau kehidupan nanti kita eh apa menemukan yang bagaimana gitu jadi kalau kita menerima aja kayak ikhlasin dulu ya kalau kita sudah benar-benar ikhlas pasrah ya udahlah ya ya daripada saya terus berkata seperti ini galau-galau melulu mendingan tapi ya sesuatu yang yang tidak bisa kamu terima itu memang sudah harus kamu terima memang sudah harus jadi ini mau apa lagi ya tapi berdoa yang penting kita pernah berdoa berdoa dan harapan kamu kepada Tuhan, ikhlaskan, pasrahkan, dan lupakan. Gak usah ngarep-ngarep bahwa, saya sudah berdua begini, besok pasti akan ada jawaban begini, ini, ini, gak usah. Lupakan, pasrahkan, lupakan. Lupakan bahwa kamu pernah berdua seperti itu. Kenapa selama begitu? Karena kita tuh manusia. Kita pasti akan lupa, tapi Tuhan tidak lupa dengan dua-dua kita. Biar dimanapun kamu akan menerima jawaban satu saat, tapi gak usah ngarep. Lupakan dulu. Ada banyak hal yang harus kamu resahkan di dunia ini, yang lebih menyenangkan, daripada kamu harus sering gelam berlama-lama dengan orang yang gak kerus sama kamu. Ujung-ujungnya kalau memang kalian minta diri untuk bersatu, walaupun kamu sudah di Kutub Utara sana, dia di Kutub Selatan, tetap aja, Adam dan Hawa aja dipisahkan bertahun-tahun, tetap aja mereka jalan kaki. Dulu-dulu tuh gak ada menderaan apapun, mereka jalan kaki. Jalan mil-mil jaraknya ya, tetapi tetap aja bertemu. Mikir aja gitu, yang zinta aja deh. Jadi, dihulaskan, pas rakan, lupakan. Nerima, nerima kenyataan. Jadi, sebenarnya buat hidup kita sulit itu kita sendiri. Padahal kita sudah tahu rumusnya tuh. Ya, tetap ada gerakan semesta, ada kabar baik, ya. Dua-dua kamu akan didengar, pasti didengar oleh Tuhan, ya. Dan, keadilan akan berbiaya kepada kamu. Kamu gak usah milih, ya. Gak usah milih, Wak. Dia lah yang harus datang. Jika keadilan berbiaya kepada saya, ya, jangan. Karena Tuhan dulu-dulu gak tahu, ya. Kita gak bisa memaksakan Tuhan untuk menyukur dikandang kita, tapi kita harus menyukur dikandang Tuhan, karena Tuhan ya, lebih gak tahu apa konsekuensinya nanti, akibatnya, ya. Jadi, nerima aja. Nerima aja, gitu. Supaya hidup kamu lebih mudah, supaya kamu lebih ikhlas, supaya keadilan yang akan datang kepada kamu itu mudah datangnya. Gampang datangnya. Gampang masuk ke kamu. Kalau kamu masih menolak, gak nerima, ya, keadilan itu masih lama, ya, kan, kamu juga, ya. Bahkan keadilan itu sudah menunggu kamu, cuman kamu aja yang belum move on, ya. Belum nyadar bahwa setelah sesuatu yang buruk itu, akan datang sesuatu yang lebih baik. Kalau kamu sudah sadar itu, maka kamu akan menikmati hasilnya dalam kamu hadapi saat ini. Karena kamu tahu, itu hanyalah ujian untuk mendapatkan hadiah, gitu, dari semesta, ya. Cepat ataupun lambat, keadilan tetap akan datang. Jadi, mau kamu dapati keadilan itu cepat atau lambat, tergantung dari kamu udah ikhlas dulu, ya. Kalau kamu masih belum ikhlas, ya. Maka keadilan itu akan lambat datang kepada kamu, ya. Situasinya itu akan berakhir, dan berganti dengan yang baru. Yang baru itu adalah keadilan yang sudah telah tentukan untuk kamu, oke. Oke, sampai di sini dulu, ya. Skorp, ya. Semoga ini sedikit menghibur, menggantung, menginspirasi, dan semoga ini bermanfaat, ya. Kita lanjut lagi. Tadi, ada yang rukis.